Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Dengan ngaji, hati menjadi lapang menerima perbedaan Teruskan Dengan ngaji, hati kita menjadi lapang melihat saudara kita berbeda Karena mereka tetap saudara kita Silahkan Tapi dengan ngaji kita menjadi mencacimaki Sumpah serapa Membinahkan Mengkapirkan Memfasikkan Ingat Sibabul muslimi fusukun Wa kita luhu kufrun Mencacimaki saudaramu seiman Bisa menyebabkan engkau menjadi fasik Ada orang yang disesatkan Allah Siapa? Orang yang fasik Di antara penyebab fasik adalah Orang yang selalu mencacimaki saudaranya Jangan sampai habiskan energi kita Untuk membenci saudara kita Yang satu masjid dengan kita Yang satu kampung dengan kita Yang satu akidah dengan kita Sampai tak ada lagi energi Untuk mencacimaki setan dan iblis Sampai iblis heran Lalu aku Kata iblis Kau gak benci sama aku Kata iblis Lalu kita bersaudara selama ini Kata iblis Semua ini adalah saudaraku Ini semua saudara Abdul Somad Kalau Abdul Somad meninggal Maukah Bapak Ibu Jamaah Masjid Al Mujahidin Mengirimkan Al-Fatihah untuk Somad di Riau? Saya gak mau Pak Ustaz Kenapa? Karena Fatihah belum tentu sampai Khilafiyah Andai kau mengatakan Fatihah tidak sampai Kau tetap mendoakan Allahummafirlahu warahamhu wa'afihi Kalau berdebat masalah Suatu masalah khilafiyah Mengandalkan suara Maka yang menang Abdul Somad Karena suara dia paling kuat Kalau berdebat Mengandalkan Dalil Maka semua orang baca kitab Semua orang punya dalil Tapi kita punya kode etik Bagi yang meyakini Bacaan Quran sampai Untuk orang meninggal Silahkan Bagi yang meyakini Tidak sampai Silahkan Karena orang mati Tidak pernah kirim kabar Nabi lewat di suatu makam Lalu Nabi ambil pelepah korma Nabi ambil pelepah korma Nabi tusukkan di makam Nabi ambil pelepah korma Nabi belah dua Nabi tusukkan di makam Sahabat heran Ada apa ini ya Rasulullah Kenapa kau tancapkan di makam Pelepah korma ini bertasbih Tasbih yang dibaca Pelepah korma Sampai kepada orang yang meninggal dunia Mudah-mudahan Tasbihnya meringankan azabnya Hadis ini ada dalam Sohai Muslim Kalau baca Sohai Muslim Gak ngerti Baca Syarah Sohai Muslim Namanya Kitab Al-Min Hajjah Syarah Sohai Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi Apa kata Imam Nawawi Kalau tasbih pelepah korma Sampai Apalagi bacaan Quran Abdul Somad Yang ujung itu tambahan dari saya Kalau tasbih pelepah korma Sampai Apalagi bacaan Quran orang ber Iman Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah Dalam kitab Majmu' Fatawa Apa kata beliau Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia Sampai Imam Ibn Taymiyyah Punya murid Namanya Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Nama kitabnya Ar-Roh Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tiga huruf R-O-H R-O-H Apa kata beliau Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia Sampai Diambil riwayat dari anak Umar bin Khattab Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab Berpesan Kalau aku meninggal dunia Bacakan di atas kuburku Pangkal Al-Baqarah Dan ujung Al-Baqarah Alif Lam Thalik Alkitab La reyb Fih Huda Lillil Muttakin Al-Dhina Yuminuna Bilgayim Woyukimuna Salah Wa Mima Razaqna Hum Yunfiqun Wal-Dhina Yuminuna Bima Unzil Iliyka Wama Unzil Min Qablik Wabil Akhirat Hum Yukinun Al-Dhina Ala Hudam Min Rabbihim Wa Ujung Al-Baqarah Ujung Al-Baqarah Lillahi Ma Fih Sampai Habis Tapi nanti Bacanya Pas dikubur Betul-betul Sampai habis Jangan ikut Macam Abdul Somad Tadi Lillahi Ma Fis Sama Wati Ma Fil Ar Dan Seterusnya Sampai Bacaan Quran Bagi yang Tidak Mau Baca Quran Tetap Doa Karena Hadis Tentang Membacakan Doa Untuk Orang Mati Doanya Hadis Doakan Orang Yang Baru Dikubur Itu Karena Dia Sekarang Sedang Disoal Orang Yang Bagi di Talkinkan Karena Talkin Untuk Orang Mati Tidak Perlu Padahal Hadis Talkin Tentang Orang Meninggal Dunia Hadis Diriwayatkan Sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili Diperiksa Oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam Kitab Talqis Al-Habir Membaca Talkin Untuk Orang Sudah Meninggal Dunia Hadis Nya Adalah Hadis Sohih Di Selong Kalau Orang Ninggal Talqin Sebelum Meninggal Tidak Ada Khilafiyah Talqin Kan Orang Meninggal Dunia Waktu Mausakrat Al-Maut La Ilaha La Ilaha Illallah Karena Tidak Pernah Menyebut La Ilaha Illallah Itulah Mengapa Kita Selesai Solat Mengajak Jamaah Apa Kata Syekh Abdul Wahab As-Sha'rani Bersikir Dari ujung rambut Sampai ke ujung kaki Bergetar Sehingga Jin-jin Keluar Setan Makanya Kalau kita Merukyah Orang Ada orang Kerasukan Setan Baca Rukyahnya Peran Apa Kuat Kuat Mana Ada orang Baca Lihat Hadis Tentang Azan Ketika azan Dikumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Setan Lari Wa alaiha Duratun Durat Kentut Yang berbunyi Fusa Kentut Tak berbunyi Tapi baunya Luar biasa Wa alaiha Duratun Ketika azan Dikumandangkan Sampai setan Lari Terbirit-birit Terkentut-kentut Itulah Maka kita disuruh Zikir Kuat-kuat Yang meyakini Zikir kuat Tak perlu Menyindir Kawan Yang pelan Karena dia mungkin Menyakini Zikir pelan Subhanallah Subhanallah Jangan mentang-mentang Meyakini kuat Subhanallah Subhanallah Kenapa Mesti zikir kuat Subhanallah 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 Lita'limin nas Untuk mengajar Makmum di belakang Karena di makmum Ada yang mu'alab Baru masuk Islam Ada yang sudah lama Islam Tapi baru masuk masjid Ada anak-anak kecil Yang gak tahu bacaan Dia pulang ke rumah Ditanya sama emaknya Nak Ya Imamnya tadi siapa? Ustaz Somat Bunyi zikir selesai sholat Gimana? Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma lamani'alima ataita Wala mu'tia lima manata Wala radda lima qadaita Wala yanfa'udhal jaddi Mingkal jaddu Didengarnya subuh Didengarnya zuhur Didengarnya asal Didengarnya maghrib Didengarnya isya Gak juga hafal Bodoh Anak-anak kita pasti hafal Tanpa melihat Kenapa? Karena sering Mendengar Inna sam'ah Mendengar Wal basor Melihat Mana lebih dulu? Melihat tulisan atau mendengar? Mendengar Berapa banyak diantara kita? Mendengar Hapal al-fatihah Hapal kulhullah Hapal yasin Tapi gak bisa baca Quran Kenapa? Mendengar Apalagi kalau yasin rame-rame Hapal dia Turjaun Tadi Abdul Somat Guru kami Guru kami Abdul Somat Walaupun cuma sekali datang ke Selong Mana dia? Kata malaikat Dia sudah lama nunggu kalian di VVIP Aminkah? Begitu cara Abdul Somat Minta doa orang-orang soleh Ketika jamaah mengatakan Amin Kata Allah Somat masuk surga Bukan karena amalnya Tapi karena doa orang soleh Masukkan dia ke dalam surga Jannatul Firdaus Al-Hazihin Untuk niat yang baik-baik ini Kita jaga persatuan kita Jangan berpecah belah Hanya karena masalah khilafiyah Diturunkan Allah rahmat dan barokah Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta'alayhim Gairil ma'adubi alayhim Waladdalin Amin Allahumma inna sa'aluka salamatan fiddin Selamatkan kami anak-anak kami Dalam ahlus sunnah wal jamaah Wa'afiatan fil jasad Sehatkan badan kami Jauhkan dari covid Jauhkan dari semua penyakit Ya Allah Wa ziyadatan fil ilmi Tambahkan ilmu kami Supaya benar amal kami Menurut Quran dan sunnah Wa barokatan fil rizki Berkahirizki kami Supaya kami dapat berwakaf Berzakat, berinfak dan bersadaqah Wa taubatan qabla'al maut Berikan kami taubat sebelum mati Wa rahmatan inda'al maut Curahkan rahmat ketika mati Wa ma'afiratan ba'dal maut Berikan ampunan sesudah mati Allahumma hawwin alayna Fi sakaratil maut Ringankan kami waktu melewati sakaratil maut Ya Allah Selamatkan kami dari api neraka Maafkan kami ketika segala amal kami dihisap Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan saliha Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina Kurra ta'ayun Jadikan pasangan hidup kami Anak cucu kami Orang-orang yang sejuk dipandang mata Waj'alna lil mutaqina imama Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa Selamatkan lombok timur Dari malapetaka Bencana Musibah Ribah Zina Narkoba Perbuatan keji Dan mongkar Allahumma qtim lana bi husnil khatimah Wala taqtim alayna bi su'il khatimah Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami Dan anak cucu kami Sampai hari kiamat Terima kasih segala perhatian Mohon-mohon segala kesilapan dan kekhilafan Tunjukkan Islam agama yang tertib dan bersih Buang sampah pada tempatnya Solat berjamaah Aku lukau li hadha astaghfirullah li walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan diramati Allah Demikianlah pengajian kita pada siang hari ini Dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT Atas setelah terlaksananya acara ini Mari kita sama-sama tutup dengan Melapaskan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih